Assalamualaikum. Kita kembali kepada case. Insyaallah calon gubernur. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang agamis itu kalau menempati posisi kebangsaan itu akan barokah. Ini konteknya dengan konsep kebangsaan dalam perspektif, dalam paradigma keislaman. Saya diminta untuk memantapkan. Ini kan paling susah memantapkan. Sampai hari kiamat tidak bisa mantap nih kebangsaan. Itu tidak Pak Ponco ya. Kalau sudah selesai kita tidak ada tugas. Iya. Pak Ponco dari Jakarta tidak bisa ke sini. Saya pun tidak bisa ke sini. Tapi yang menariknya adalah kita mencoba menangkap ya realitas permasalahan kebangsaan. Jadi kalau menangkap realitas kebangsaan kita memang harus betul-betul objektif. Objektif tidak bisa dengan pendekatan parsial. Apalagi emosional ya, Prof ya. Apalagi yang, kalau yang tadi bagus perbedaan menghasilkan produktif. Setuju sangat. Yang terakhir itu luar biasa itu. Nutrisi, imunisasi, kopsit ya. Itu, itu. Saya tertarik. Dari tadi saya jarang, saya benar mendengarkan beliau ini. Arahnya kemana beliau ini gitu. Jadi yang menariknya ya kebangsaan ini adalah sejatinya, hakikinya, membicarakan masalah permasalahan. Permasalahan kebangsaan sangat komplikated. Ini Pak Cendikiawan, Pak Ponco yang saya hormati. Saya dengan tampilan beliau, saya merasa adem saya. Terus terang saja, Pak. Dengan hadirnya Prof Amar, Pak Doktor RCMA. Saya terus terang saja hadir ini karena kecinan saya kepada sahabat saya. Karena saya ketua MUI, beliau diwan penasehat, saya senurut. Saya harus ke Garut, kata beliau, tolong siap, saya bilang. Jadi nggak bisa menolak, kalau Pak Zaitun, Prof, minta saya, saya nggak bisa menolak. Di pusat pun seperti itu. Karena persahabatan harus melibihi segala-galanya. Boleh jadi, kalau diundang presiden, saya nggak mau datang. Ini serius, saya berkali-kali, beliau tahu. Tapi kalau diundang sahabat, amin, 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 ya. Ini bisa selesai masalah kalau presidennya itu setelah Jokowi beliau aman. Iya, panglimanya beliau atau kapolinya aman, Pak. Ini doa MUI, Pak. Iya, Pak. Saya berkali-kali doa itu makbul, Pak. Iya. Kalau kapolinya beliau, ya, saya kira luar biasa. Yang menarik bertanya, mengapa ya masalah kebangsaan semakin komplikasi? Nanti Bapak bisa lihat, saya menyampaikan masalah, masalah yang di Ilham Hanas itu, di Youtube, Sodikun gitu. Ini nggak selesai-selesai masalah kebangsaan ini. Akhir-akhir ini, waduh, menarik lagi ya, saya sebutkan lagi, mencoreng nama Sheikh Yusuf, ya, di Solawesi Selatan ini, ya. Dan ini menjadi sebuah opini yang sangat luar biasa, Pak. Nggak pernah Pak Jokowi marah, baru kali ini marah, Pak. Nggak pernah Pak Mahfud, itu mengatakan, bintangnya ini, tapi kekuasaannya ini, gitu, Pak. Ini masalah kebangsaan. Banyak masalah-masalah kebangsaan, nggak bisa kita selesaikan oleh diri kita, oleh majis ulama, tapi dari semuanya, pendekatannya harus secara integral. Ini menurut saya, realitas yang digambar Pak Ponco, itu realitas kebangsaan kita, masalah kita. Masalah kebangsaan adalah masalah kita. Dan kita sendiri yang harus matasinya. Jadi kalau kita bicara masalah-masalah kebangsaan, kita bicara masalah kita, Pak. Pendekatannya tidak hanya secara intraglistik, Prof Amar ini. Tapi perlu ada sebuah kearipan. Perlu ada sebuah kearipan. Kebijakan yang memang, kebijakan yang betul-betul memang, bernapaskan, bernuansakan nilai-nilai kebangsaan. Saya mengeliti nilai kebangsaan, kebelum saya dosen PKN, Pak Prof. Saya mengajar masalah PKN saya. Jadi kebetulan dokternya saya itu bukan di bidang masalah agama, Pak. Pak 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 Pak. Jadi bilang komunikasi politik, Pak. Jadi pada saat Pak Luhut, saya di ruangan beliau, Masi Menko, saya ngomong, saya bilang, enggak semuanya podo pesantren itu memuat sikap pemikiran yang radikalisme, tidak semuanya, yang mana. Saya tanya Pak Saud langsung itu, Pak. Jadi cobalah ya menaburkan sebuah pesan-pesan message, yang kira-kira memuat ya, kasih sayang. Saya sampaikan Pak Luhut, ini dalam perspektif, dalam paradigma Islam, kita membunuh, menahan kucing, kemudian membiarkan lapar, kemudian mati mata, Wahia Finan. Itu kucing lupa, oleh karena kemudian jadi masalah di Bandung, itu penembakan kucing-kucing, yang ada dalam kondisi hamil, Pak. Bagaimana hukumnya? Enggak boleh kita, ini kan rame nih, pencipta-pencipta kucing gitu ya. Itu kopi ya? Kalau kopi saya coba dulu, izin ya. Pak Moderator saya minta izin ya. Siap, siap. Saya katakan orang Jakarta haus, izin ya. Betul, betul Pak. Izin prop. Siap. Kalau prop kan orang sini, enggak haus. Oh. Oh yes, yes. Oh iya. Oh iya, kopi ya. Ini? Iya. Ini lapan. Awas jangan kasih kopi radikal ya. Kalau kopi pakai gula, manis, saya enggak mau perempuan di sini. Ada manisnya kan? Ini enggak ya? Salah, ada Sanregonya ini ya. Jadi kesalahan kita, terus terang saja ya, pendekatan enggak integralistik, Pak. Terus terang saja ini, kita jujur saja, karena ini kan masalah kita, Pak. Jadi masalah kebangsaan, masalah kita, masalah kita, kita enggak usah malu, bicara masalah kita, Pak. Kita enggak integralistik, Pak. Dari berbagai pendekatan, disiplin keilmuan. Mungkin dari komunikasi politiknya, gitu, Pak ya. Ini kan komunikasi politik, ini kacau balau ini di Indonesia. Saya sebagai pengamat, Pak, dosen komunikasi politik, ini saya, waduh, kok ngomongnya asal-asalan ya? Ngomongnya, hok, itu luar biasa, Pak. Kalau kita dulu di Jawa kan di itu, istilahnya di Jawa, ya maaf, di tempat lain, seperti itu. Dengan orang tua kan lain, kita. Jadi komunikasi yang memang, setengah ya merebak di Indonesia, dengan media-media, masanya ini sangat luar biasa, rusaknya, Pak. Terus terang saja. Ini yang tidak masuk dalam, tujuh nilai-nilai kebangsaan, Pak. Tidak masuk dalam nilai-nilai kebangsaan. Ini yang nanti harusnya dimuat di sini. Karena tujuh nilai kebangsaan yang merusak ya, ini yang perlu kita garis bawahi, ini yang harus kita yakini, Pak Ketua Setiba, Pak Ahmad Hanafi ya. Betul nggak, Pak? PSD yang kami hormati. Betul, khadir di Madinah ya, ya Allah. PSD dari Madinah juga. Wah, berkah, Pak. Sangat luar biasa. Jadi yang perlu saya garis bawahi, ini yang luar biasa. Ini, maaf aja, Pak Presiden. Ini nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai secara konseptual, paradigma, ini sangat universal, Pak. Sangat komprehensif. Yang pertama misalnya, masalah religiositas, masalah dinia. Semua manusia, itu butuh kepada sebuah agama, Pak. Ada saatnya, pada saat terjadi perang, yaitu di Afganistan, itu kan mereka nggak beragama komunis. Tapi pada saat ada masalah, apa itu kematian datang, dia menengadahkan tangannya, berdoa ke atas, siapa yang dipanggilnya, siapa yang disebutnya, bagaimana caranya, tujuannya nggak tahu. Tapi yang jelas, dia adalah berdoa. Ada kegelisahan, kesah, kesah, susah, payah, kalau nggak agama. Kesah, kesah, kesusah, payah, gundah, gulana, kalau nggak ada agama. Malah basis dasar yang sangat fondamental di wadah ini adalah agama. Ini Ustaz Zaitun, bener Ustaz ya? Basisnya nih. Jadi agama ini, ini menjadi bandakwa saya Ustaz. Dengan bahasa arah, fikul muqoron itu Masya Allah. Jadi di asramakannya lagi ya, ini kalau seperti ini modelnya, wah luar biasa. Saya menghadapi mahasiswa, maaf aja begini Pak. Biasa Ustaz. Gini biasa. anak-anak maaf aja, biasa Ustaz. Masih-masih isui narkoba, biasa. Saya ketua yang membidangi masalah narkoba, Pak. Seluruh Indonesia. Seluruh dengan beliau sama-sama, Pak. Jadi mereka-mereka itu, maaf saja, lepas dari kendali, kontrol dari sebuah nilai, nilai keagamaan, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, ini lahir dari rahim yang luar biasa, universal, yang keduanya, masalah kemanusiaan Ustaz. Nilai kebangsaan. Kan susah bagaimana kita membumikan nilai keagamaan, bagaimana kita memang membumikan nilai kemanusiaan, Pak. Memanusiakan manusia yang betul-betul manusiawi, Pak. Banyak manusia nggak bisa memanusiakan manusia, Pak. Ngomongnya asal-asal ngomong aja. Saya maaf, Pak. Rasul berdikit ini. Semangat supaya jangan ngantuk. Ngopi dulu, Pak. Pak Ponco. Pak Ponco diem aja. Padahal kita ngomong di Jakarta. Iya. 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 Itu sasarannya dari materi beliau tadi. Insya Allah, Pak. Kalau ini sasarannya untuk Lai. Insya Allah, Pak. Ini universal, Pak. Coba banyak kasus-kasus yang harus saya sebutkan, lah. Kasus-kasus kita sudah maklum, sudah masyur, menjelaskan umum, lah. Yang tidak manusiawi, gitu, ya. Manusia yang tidak dimanusiawikan. Seperti itu, arogan. Brutal, seperti itu, Pak, ya. Arogan, brutal. Siapa manusia yang mau dijadikan aroh kesasaran objek? Kalau kita di Jawa, ada istilahnya apa, Pak? Kalau nginjek itu, yang kalau nggak mau dicubit, Oh, conyubit. Kalau nggak mau diinjek, jangan nginjek. Seperti itu, Pak. Kalau sama orang tua, jalan di samping. Karena kebetulan ibu saya orang Jawa, Pak. Saya lirai di Jakarta, di Betawi, saya. Jadi nilai-nilai kemanusiaan ini, ini bisa membangun sebuah peradaban. Nilai-nilai kemanusiaan ini, Ustadz. Ini tadi yang pertama ketakwaan. Kemudian komitmen, mental attitude, ini harus itu diinjeksinisikan di dalam yaitu SDM atau Anak Bangsa. Tanda itu ya, bagaimana kita bisa mewujudkan NKRI? Nggak mungkin lah itu, Pak. Nggak mungkin ya, maksud saya, misalnya negara kesatuan publik Indonesia akan terwujud kalau seandainya belum, Pak. Sebagai manusia itu mempunyai watak, tabiat, mental attitude kemanusiaan. Bukan, maaf saja, dalam tanda keman mental kehewanan. kata-kata mumkodima, jangan dihitung. Minum kopi, jangan dihitung ya, moderator itu. Belum sampai, Ustadz. Ini nilai yang sangat universal. Artinya apa? Nilai-nilai kebangsaan ini produktivitas. Kemudian katakanlah yaitu kebersamaan, demokrasi. Apalagi demokrasi, pakai duit gitu kan, Pak. Saya bukan ngertik, Pak Ponco. Bukan ngertik kita, diri saya gitu kan. Karena saya dulu menikmati konsep yang masalah bas-waslu gitu kan. Di konsepnya cantik, bagus, betul, Pak. Di mata saya dia main uang, Pak. Oleh karena 2004, bagaimana nilai kebangsaan bisa dimantapkan, Ustadz. Susah, nggak bisa. Sambil rekamat, susah. Bagaimana caranya? Nah, ini yang caranya menurut saya, Pak. Ada solusi strategis. Solusi strategis realitis yang harus dibangun oleh diri kita ini. Menurut saya adalah nilai-nilai kepancasilan itu harus menjadi suatu nilai-nilai yang sangat asasi. Menjadi nilai-nilai yang sangat dasari. Menjadi nilai yang sangat fundamental. Menjadi nilai yang sangat prinsipal, Pak. Ini harus. Oleh itu, saya setuju pada eranya Pak Harto dulu. Saya seperti menggalah dulu, Pak. Jadi, saya merasa luar biasa kecintanya kepada Pancasila, Pak. Sekarang kan lahirnya empat pilar kebangsaan disebabkan melemahnya, melunturnya, Pak. Masalah nilai kebangsaan ini. Ini yang diakui kawan-kawan dari MPR, Pak. Saya mengikut pada angkatan pertama itu, Pak. Oleh karena, saya terus terang, saya kalau bicara masalah kebangsaan, bicara masalah kita, bicara banyak permasalahan, banyak sangat komplikated, maka perlu dibangun sebuah komitmen. Saya sangat setuju dengan komitmen. Sangat konsisten kita dengan nilai-nilai yang memang termuat, terkandung dalam nilai Pancasila. Saya sangat setuju bahasanya Pancasila itu, itu enggak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, Pak. Dari ujung dunia sampai ke ujung dunia Indonesia sampai ke Jawa, sampai ke Latina, sampai ke Amerika, enggak ada yang enggak setuju dengan nilai Pancasila. Siapa yang enggak setuju, Pak Ponco, kira-kira ketuhanan? Siapa yang enggak setuju masalah kemanusiaan? Siapa yang enggak setuju dengan masalah persatuan? Siapa yang enggak setuju dengan masalah kerajaan yang dibina oleh hikmat kebijakan dalam pembangunan perumah masalah? Biasa yang enggak setuju kemanusiaan sosial? Enggak ada yang enggak setuju, Pak. Itu universal. Dan keberlakuannya itu sampai kapanpun dan kepada siapapun dan itu bisa diimplementasikan. Masalahnya itu bagaimana kita belajar dengan negara-negara jiran. Mereka tahu sedikit diimplementasikan. Oleh itu dalam disiplin ilmu ada strategi implementation. strategi bagaimana mengimplementasikan sebuah nilai-nilai. Ini yang kita kurang. Saya sering pulang pergi di Malaysia itu dalam diskusi dunia Maliu, di Undang Islam, di DI. Saya minta menjadi menara sumber dulu waktu masih ketua M Sumatera Selatan, Pak. Pak Kiai Zaitun. Mereka apa? Saya punya sedikit air tapi saya minum. Saya punya sedikit ilmu. Saya implementasikan. Indonesia, Endon, banyak ilmu nggak diimplementasikan. Ini yang istilah saya itu loh digambar realitas kebangsaan. Oleh karena ini menarik sekali sebenarnya. Yang menariknya ada tiga, Ustadz. Yang pertama penyebabnya, Ustadz. Realitasnya dulu. Realitasnya kita petakan apa sih masalah kebangsaan kita. Duduk sama-sama semuanya orang-orang pintar ahli profesor-profesor. Yang keduanya kira-kira bagaimana strategi mengantisipasinya. Bagaimana strategi mengimplementasinya. Ini belum ada. Kalau akademisi belum ada. Bagaimana strateginya. Bagaimana skupnya dan sebagainya. Baru kemudian yang ketiganya menurut saya ada dukungan politis. Ini produktivitas. Bagaimana produktivitas, Pak? Bagaimana istilahnya dari produktivitas yang nilai ini? Saya pegang dulu kamu. Nakal saya, Pak. Pak Prof. Saya pegang deh, Pak Prof. Saya jauh, Pak Prof. Perjalannya. Lima menit lagi lah. Ya, masalahnya saya merasa berkali-kali ke sini, Pak. Sampai ke... Apa ya? Ke... Apa yang musibah kemarin, Pak? Mas Sambah, Pak. Mas Sambah, ya. Malam-malam, Pak. Dari sini. Saya sama-sama beliau. Iya, ya, setia. Insya Allah, Pak. Saya jangan jemput waktu mas Sambah. Syukuran. Iya, seti-syukuran kasih rusat. Salah saya tidak akan berkindah radikal. Sebenarnya teorilah kita melihat orang susat yang gelam itu sudah kita kasih bantu. Gak bisa-misanya lima juta saya kasih lima puluh juta. 60 juta saksinya, gitu, Pak. Ini tak habisun maksud saya. Saya orang jauh. Tapi itu saudara saya yang ada di Mas Sambah. Seorang wanita dari pesantren itu wali kebupatinya. Masya Allah, Pak. Gak ada ceritanya hatinya orang pesantren yang gak cinta sama bangsa. enggak ada itu. Enggak ada, Pak. Takbir. Enggak akan menyakiti. Enggak pernah ada. Kemerdekaan ini kan karena orang-orang pesantren menjadi pusatnya Wahabasim, Mas Fasari, Tisilonjari, gitu, Pak, ya. Kemudian Mbah-Mbah Abbas. Ya, kalau dengan dirikirnya kemudian terlekuk, apa itu? Penumbu kayu itu, apa itu? Padi itu keluar semuanya. Belanda itu berlarian, Pak. Saya kembali baru ke sana. Kayak Abbas. Itu diwabipinan Majusulama mengatakan ini menjadi sudir, Pak. Nanti dulu Bahasim Asyari dan nunggu dulu nanti ada macan dari Sumatera dan dari Jawa Barat. Siapa yang dari Cerebon? Abdullah Abbas, dia, Pak. Yang ditakuti. Gak kelihatan, Pak, dia, Pak. Kalau sekarang kan gak kelihatan kalau ada kegiatan, gitu, Pak. Kita bersyukur. Kelihatan. Ada kegiatan, gitu, loh. Ulama-ulama dulu dasarnya seperti itu. Saya ke Yusuf. Saya Yusuf. Ya Allah, ya Karim. Apa berhenti dia, Pak? Pak lawan nasional, Pak. Dia gak punya nilai-nilai yang tujuh tadi, Pak. Tapi dia mengimplementasikan nilai-nilai yang universal itu, Pak. Dia gak rela tanah airnya itu dijajah diinjeng oleh Belanda, Pak. Dia sama-sama ke Banten, dia, Pak. Dikusul lagi Sri Lanka lagi, Pak. Dia itu di Afrika Selatan. Nangis gitu, Pak. Nukur sejauh mana kita. Baru segini. Itu tadi saya khutbakan. Jadi, memang banyak masalah. Jadi, mungkin ini. Produktivisat, kreatif, inovatif, Pak. Ini yang memang sarana-perasana pemerintah ini. Prioritaskan saja, lah. Saya yang lihat di pinggir-pinggir sungai Jakarta ini dari dulu 10 tahun masih gak berubah di situ. Ini yang masalah kebangsaan, Pak. Jadi, banyak masalah-masalah kebangsaan yang memang mengundang kita untuk bisa memberikan jawaban. yang serius dengan penuh keikhlasan. Terima kasih. Mohon maaf para ceti-girawan. Aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.